KPK memeriksa wali kota Malang non-aktif dan sejumlah anggota DPRD Kota Malang Jawa Timur terkait korupsi pembahasan APBD Malang tahun 2015. KPK juga menggeledah rumah sejumlah anggota DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK memeriksa wali kota Malang non-aktif Muhammad Anton di Polres Malang Kota Jawa Timur pagi tadi. Anton tidak berkomentar apapun saat ditanyai wartawan. Selain wali kota Malang non-aktif, menyidik KPK juga memeriksa sejumlah anggota DPRD Malang termasuk Yakut Ananda Kutban yang juga mencalonkan diri sebagai wali kota Malang. Ini merupakan pemeriksaan perdana pasca 18 anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka. Di samping itu KPK juga menggeledah rumah beberapa anggota DPRD Malang yang diduga terlibat korupsi pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah koper yang berisi dokumen untuk dijadikan barang bukti. KPK menetapkan wali kota Malang non-aktif sekaligus calon wali kota Malang Muhammad Anton sebagai tersangka kasus suwa pembahasan APBD perubahan. KPK juga menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Basairia Panjaitan menyatakan wali kota Malang Muhammad Anton diduga menyuap wakil ketua dan anggota DPRD Malang periode 2014-2019. Suwap dilakukan terkait pembahasan APBDP Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Penetapan tersangka merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Ketua DPRD Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang Jarod Edy Sulistioro.